Terima kasih. Ya, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, sahabat rumah belajar, kita ketemu lagi dalam kegiatan Sapa DRD. Sapa DRD itu adalah kepanjangan dari sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar. Hari ini, pada sesi ini, kita akan mendengarkan materi dari Duta Rumah Belajar Kepulauan Riau, yaitu Bapak Fauzan Masri, SPD, untuk Mata Pelajaran Sosiologi kelas 10 dengan judul Rancangan Penelitian Sosial. Kegiatan ini akan saya pandu. Perkenalkan, nama saya Dona Yulia Sari, SPD, MSI, Duta Rumah Belajar, Provinsi Jambi. Baik, sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Fauzan untuk memulai pembelajaran. Pembelajaran. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Bu Dona. Jangan lupa suara saya cukup jelas ya, Bu Dona. Siap, sudah kedengaran. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Sosiologi di kelas 10. Ada pun, ini materi sebenarnya semester yang kedua, termasuk KD yang keempat ya. Jadi, ada di kelas 10 itu kan ada KD. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada KD yang keempat. Jadi, kalau kita perkirakan semenjak sekolah dilimburkan itu, jadi prediksi saya, bulan semester yang kedua, sekitar bulan 1 dan 2, sudah masuk kepada KD yang ketiga. Jadi, saya harap siswa kelas 10 SMA, khususnya yang PS, yang pada Sosiologi, tentunya pada kesempatan ini akan masuk kepada materi di KD yang keempat. Ada pun, judul materinya adalah penelitian sosial ya, cuman KD yang keempat itu nanti dibagi ke dalam beberapa pub. Jadi, pada bagian pertama itu kita akan belajar yang namanya Rancangan Penelitian Sosial. Nah, sebenarnya materi penelitian sosial ini beberapa tahun untuk sementara ini masuk ke dalam materi kelas 12. Ini semenjak dia direvisi di kurikulum 2013, maka materi penelitian ini seperti terjun bebas dari kelas 12 semester akhir, kemudian dia langsung terjun bebas ke kelas 10 semester yang kedua. Nah, mungkin sedikit saya bisa jelaskan mengapa sih materi Sosiologi Penelitian Sosial itu berpindah dari kelas 12 ke kelas 10. Mungkin erat kaitannya dengan materi yang ada di KD 1 kelas 10. Sangat Sosiologi sebagai dulu ya. Saya rasa sangat erat kaitannya dengan materi Sosiologi sebagai dulu. Nah, makanya di kelas 10 sudah diajarkan tentang penelitian sosial. Nah, walau bagaimanapun, materi penelitian ini ketika diajarkan di kelas 10, itu memang mengalami banyak sekali kendalanya. Masalahnya materi penelitian itu kan cukup berat ya. Mungkin yang kebayang itu fesisnya mahasiswa. Cuma kalau kita lihat dari tuntutan KD-nya itu sebenarnya tidak seberat itu. Jadi sebenarnya itu adalah rancangan penelitian atau penelitian sosial yang sederhana. Tidak perlu seperti apa orang lagi kuliah gitu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Rancangan penelitian sederhana. Nah, gunanya apa? Gunanya tentu kaitannya lagi dengan materi. Tidak ada di KD satu, sosiologi sebagai ilmu. Kemudian bagaimana kita melihat realitas-realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian geraknya juga dengan KD-3. KD-3 itu tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar hidupan kita. Masalahnya kayak berlaku-laku para teman-teman sosial. Jadi, menurut analisa saya, itulah makanya kenapa materi tentang penelitian sosial ini dikendahkan ke kelas 10, di sekitar yang kedua. Jadi, supaya kita lebih bekas melihat masalah-masalah sosial yang ada di sekitar hidupan kita. Jadi, kita lakukanlah sebuah penelitian secara sederhana. Jadi, mungkin itu sedikit gambaran mengenai materi penelitian sosial ini. Ketika kita berbicara tentang penelitian, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita penelitian. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penelitian, ini sedikit tujuan pembelajaran KD tentang penelitian sosial itu adalah yang pertama, mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian. Kemudian, menentukan topik yang sejujur, merumuskan masalah, merumuskan rancangan penelitian sosial dunia, memilih metode penelitian yang tepat, melakukan penelitian sosial sederhana tentang hidangan-hidangan sosial di dunia terangkat sekitar. Jadi, untuk pertemuan kali ini, mungkin kita tidak akan membahas semuanya ya, karena ini yang tidak dapat bergerak. Pak Pauzan, mungkin bisa di slideshow untuk PowerPoint-nya? Ini kan masih belum di slideshow. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih, Bu Dona. Jadi, ini tujuan dari meladarannya. Mungkin pada pertemuan kali ini kita tidak akan sampai semua ya, mungkin hanya semuanya. Jadi, pertama, tentu kita harus membawa pemikiran kita kepada apa sih penelitian. Sebenarnya ketika saya masuk ke kelas 10, saya sering bertanya kepada adik-adik kelas 10 itu atau anak-anak tadi di kelas 10, apakah kalian pernah membawa pemikiran penelitian? Jadi, mereka tidak kebingungan menjawabnya. Tapi saya rasa di kelas 9 SMP itu mereka juga pernah membawa pemikiran penelitian. Ketika saya tanya, apa sih makanan yang pernah kalian buat? Jadi, mereka menjawab tentang pertumbuhan biji kacang hijau. Jadi, kayak dia fogi gitu ya. Jadi, mereka mudah pergi itu. Jadi, mereka menjawab tak kalah tentang pertumbuhan seperti itu. Sebenarnya yang kalian lakukan itu sudah merupakan kenapa saya bilang begitu? Karena kalian sudah mengamati bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau tadi. Sebenarnya ketika saya SMP, ya mungkin sudah sangat lama sekali ya. Mungkin ada beberapa 20 tahun yang lalu kayaknya saya SMP. Jadi, waktu saya SMP itu pun juga kayaknya juga mendidih melihat sama ya. Sudah lama sekali itu Pak ya. Tentang pertumbuhan kacang hijau itu gak apa-apa. Kacang hijau semua ini sudah beruntung. Jadi, dalam penelitian sosial maka semuanya bisa kita teliti ya. Karena kita juga berpikir dengan masyarakat. Jadi, ketika apa, ketika saya tanya tentang penelitian, saya jangan membayarkan penelitian itu orang dengan ubah putih-putihnya ya. Oke. Bukan putih-putih. Bukan pocong ya maksudnya ya. Diubah putih-putih, kemudian campur-campur bahan kimianya. Itu bentuk penelitian juga. Cuman, kali ini kita coba membahas tentang penelitian dalam ilmu sosial ya. Jadi, penelitian itu sendiri sebenarnya munculnya itu sebenarnya dari sifat manusiawi seorang manusia juga. Apa sih sifat manusiawi seorang manusia itu? Ya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang sesuatu. Jadi itulah makanya. itu yang namanya penelitian itu. Hampir semua bidang itu pasti ada penelitian ya. Bahkan yang aneh-aneh pun peneliti juga. Kadang-kadang kita pernah, apa, kalau kita bawa motor ya, biasanya kita parkir, kadang-kadang kan kita sering berselorok gitu loh. Udah lah, biar aja kayak gitu. Motornya, saya udah istri kok, nggak akan tumbang gitu ya. Contoh bentuk penelitian apa, dalam hal-hal yang sepele ya, atau sederhana sekali. memang penelitian dalam ilmu sosial itu sangat terat peternya dengan hubungan antara manusia. Contohnya gini, bagaimana sih hubungan antara kesukaan seorang cewek, ya seorang cewek dengan perempuan gitu ya. Ya, perempuan dengan pilihan motornya gitu. Apakah metik atau oke gitu kan. Mungkin kita coba dengan kata-kata lain. Pernah nggak kita berpikir hubungan antara misalnya cowok yang menggendarai MUG dengan kesempatannya untuk berinteraksi dengan banyak wanita. Teru itu ya Pak ya, kayaknya. Iya itu. Itu contoh-contoh hal-hal yang berkaitan dengan kalau waktu saya sekolah dulu, mungkin kaitannya erat dengan zamannya anak-anak muda yang suka main musik. Ada nggak kaitannya dengan anak-anak muda yang suka main musik? Berinteraksi dengan banyak cewek gitu kan untuk kawan jenisnya. Mungkin itu pernah diteliti juga. Saya rasa kalau adik-adik searching di Google itu mungkin ada penelitian yang seperti itu. Jadi itu contoh-contoh penelitian dalam jenismu sosial ya. Kadang agak agak aneh-aneh juga. Cuman itu hal-hal yang ada mungkin kalau yang lebih seriusnya itu kan karena kita sekarang sedang dilanda dengan COVID-19. COVID-19? COVID-19 mungkin kita bisa lakukan penelitian juga. Tapi jangan meneliti apa? Jangan meneliti virusnya. Terahkan kepadanya. Apa yang kita teliti Pak? Nah misalnya gini, kita akan meneliti tentang bagaimana sih peran tokoh masyarakat misalnya. Tokoh yang informal misalnya. Kalau kepolisian kan itu tokohnya formal. Ya udah jelas lah. Ada undang-undangnya kan. Bagaimana kalau kita meneliti tentang peran tokoh yang non-formalnya atau tokoh-tokoh masyarakat. Itu kan nggak ada aturan yang mengatur mereka gitu kan. Soalnya tokoh-tokoh masyarakatnya siapa ya Pak? Saya coba dia preman. Wah preman toko masyarakat ya Pak? Preman itu kalau dalam sosiologi dia tokoh juga. Karena dia punya pengaruh, punya power. Oke, betul-betul. Punya power dalam komunitas keperemanan itu ya kan? Nah, kemudian kalau yang lebih seriusnya mungkin tokoh agama. Oke. Si Ayi. Tokoh agama. Iya misalnya. Itu juga bisa kita kawal dalam sebuah penelitian sosial. Demikianlah sedikit gambaran tentang penelitian. Saya coba masuk ke dalam bentuk-bentuknya ya. Oke. Oke. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan tentang penelitian seperti apa yang kita menerima dalam penelitian bahkan dalam penelitian kemudian kita kembali berdasarkan manfaat atau penerapannya. Jadi ini sudah mulai masuk ke dalam materi ya. Adik-adik. Jadi berdasarkan manfaat atau penerapannya itu penelitian itu bisa digolongkan menjadi dua. Ada yang dasar ada yang terapan. Jadi seperti yang saya contohkan tadi itu dalam kategori penelitian terapan. kalau yang dasar ya. Kalau yang dasar biasanya itu penelitiannya kalau dalam bahasa di luar dia mengatakan penelitian dasar itu adalah penelitian ilmu untuk ilmu. Jadi seperti menemukan sebuah ilmu baru atau metode baru. itu lebih banyak cenderung terjadi kepada orang-orang yang memperliki di bidang saya. Jadi dia akan menemukan sebuah sebuah baru. ada dua yang berdasarkan manfaat. Berdasar dan terapan ya. Berdasarkan terapan. Berikutnya berdasarkan tempat. Kalau tadi yang saya jelaskan itu itu namanya field research. Hubungan antara dengan motor gede dengan fitrasnya pada banyak cewek misalnya itu masuk dalam kategori field research. kita harus selesai dalam bahasa Indonesia lapangan. Jadi penelitian lapangan. Penelitian lapangan ya. Penelitian lapangan. Jadi kita harus terjun langsung ke lokasi. Ini perlu hati-hati juga kalau kita nggak tahu lokasi mending nggak usah lakukan. Kita nyasar-nyasar berarti Pak. Laku-nya nyasar ya. Atau nggak kuat. Mungkin dulu waktu tahun 90-an itu ada yang diberikan tentang Jakarta under favor. Kalau nggak kuat mental bahaya juga kalau melakukan field research itu. Salah satu yang harus kita lakukan ketika memiliki itu. Juga kita hekan dengan kemampuan kita. Harus hekan dengan kemampuan kita. Jangan hanya ingin-ingin aja tapi nggak mampu. yang kedua library research. Kalau library ini dalam bahasa Indonesia ya kata dibanding kata. Jadi research yang cenderung membedah literatur. Lalu laboratori ini cenderung digunakan oleh orang-orang di bidang sains laboratori. Tidak tertutup kemungkinan juga digunakan oleh orang-orang sosial misalnya kayak colok mungkin ketemu benda antik kawak labor tes berapa tahun sini ada benda ini bisa juga ada tiga berdasarkan tempatnya ada yang build ada yang library field library dan laboratory oke kalau yang ketiga jadi ini pengklasifikasian yang ketiga itu berdasarkan tujuan jadi tadi ada manfaat ada tempat ada tujuan eksploratif eksploratif ini dia cenderung kalau kita kaitkan dengan yang sebelum-sebelum tadi yang dasar dia lebih eksplor atau menggali lebih dalam lagi kalau yang deskriptif deskriptif ini dia seperti memberikan gambaran yang deskriptif ini cenderung kepada penelitian cenderung tapi saya bukan mengatakan pasti cenderung ke arah kebutuhan yang sosial karena dia memberikan gambaran yang ketiga namanya verifikatif verifikatif ini seperti seperti apa seperti menguji kembali atau yang verifikasi seperti menguji verifikatif ini sepertinya juga cenderung ke arah kemudian yang bisa saya bisa sosial yang keempat tindakan tindakan kayaknya yang lebih cenderung ke arah kayaknya guru juga penelitian tindakan kelas jadi tindakan dan reaksi apakah ada apa bedanya apa tidak yang kelima pengembangan pengembangan ini dalam itu dikulis dengan kata-kata development penelitian development jadi mengembangkan sebuah penelitian dari penelitian yang sebelumnya jadi berdasarkan tujuan itu ada yang eksporatif ada yang deskriptif ada yang pengembangan pengembangan oke kalau berdasarkan pendekatan ini hampir sama mungkin semua ilmu baik sainan non-sain juga menggunakan pendekatan yang sama ada yang diolah ya ini sangat bergantung kepada data yang akan di data yang akan diambil atau data yang akan diolah kalau datanya itu misalnya cenderung ke dalam maka dia bisa dikategorikan dalam pendekatan yang konditatif contohnya misalnya yang konditatif itu mungkin kita pernah didatangi oleh mungkin kita pernah lewat lewat di kantor kantor PPS mungkin yang sering kita tahu dengan PPS pada pusat statistik biasanya dia cenderung ke konditatif kemudian konditatif ini juga digunakan ketika kita mengumpulkan responden yang banyak karena kita harus mengambil data dari banyak orang ada 100 orang atau 200 orang misalnya seperti itu ya maksud dalam kategori konditatif kalau yang kualitatif ini cenderung kepada ilmu sosial seperti sosiologi itu cenderung yang konditatif seperti yang saya cakapkan tadi misalnya kayak hubungan antara gambar rungan dengan interaksi dengan kelawan jenis misalnya itu sepertinya lebih ke konditatif ini berdasarkan pendekatannya jadi berdasarkan pendekatannya bisa digorongkan konditatif kalau konditatif lebih datangnya lebih bersifat akta dan kualitatif itu datangnya lebih bersifat deskripsi penjelasan yang lebih dalam dua pendekatan berikutnya itu berdasarkan metode ini antar berdasarkan ada yang berkampung ada yang deskripsi kalau yang stories kalau kita dalam bahasa sehari-harinya ya kita mengumpulkan data dari masa lalu yang deskripsi yang sama juga dengan yang awal tadi memberikan gambaran gambaran secara detail ini dikategorikan dalam penelitian yang deskripsi metodenya jadi itu tadi ya jenis-jenis penelitian nah kemudian jenis-jenis penelitian itu sebenarnya juga juga keluar dalam beberapa soal soal BK jadi kita belajar beberapa jenis penelitian sekarang saya punya soal ini soal adalah soal UNBK soal UNBK ya Pak ya soal UNBK UNBK ini dia bertanya tentang jenis penelitian itu kalau ada yang bisa jawab boleh boleh tulis di kolom chat ya atau boleh raise hand atau angkat tangannya nanti kita hidupkan mic-nya ya sahabat rumah belajar adik-adik sekalian Pak Pausan memberikan sebuah soal mengenai tadi yang sudah dijelaskan beberapa macam ini ya Pak ya jenis penelitiannya ya contoh soalnya ada itu Adri adalah seorang siswa sebuah SMA yang sedang belajar sosiologi dia ingin meneliti kembali sebuah penelitian yang sudah ada sebelumnya udah ada yang langsung jawab Pak oke oke dari ilustrasi di atas berdasarkan tujuannya adalah jenis penelitian apa mungkin saya akan coba Pak Denny mungkin bisa di hidupkan mic-nya untuk adik yang sudah menjawab ini halo Pak Denny Pak Denny Rizal Rizal silakan halo Rizal halo halo Rizal halo gak ada suaranya ya ada yang lain yang chat coba kita cek lagi yang di kolom chat oh belum oh belum sepertinya masih oh Rizal Rizal tapi tetap chat mungkin sedikit malu Rizal untuk mengungkapkan pendapatnya jawab itu jadi katanya tadi jawabannya itu D Pak jadi silakan dijelaskan Pak ini contoh soal UNBK sebenarnya soal ini sederhana cuman ketika kita lihat persentase apa persentase atau analisis soalnya soal ini sebenarnya apa soal ini memiliki persentase ketepatan jawab itu hanya 24% 24% ketika soal ini dijelaskan di UNBK jadi alhamdulillah tadi Rizal tadi betul ya jawabannya ya Pak ya jadi sudah bisa menjawab dengan benar ya dengan alasannya apa itu Pak kalau pilihan jawabannya D halo jadi ketika kita baca soalnya Nanti adalah seorang sebuah SMA yang sepuluh belajar dia ingin meneliti kembali jadi meneliti kembali sebuah penelitian yang sudah ada sebelumnya meneliti meneliti kembali sebuah penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masyarakat suku Tenggar jadi penelitiannya itu sudah ada cuma dipeliti kembali maka dia dikategorikan ada jenis penelitian yang dengan tujuan development jadi dia ingin meneliti kembali dia ingin menggali lebih dalam lagi maka dikategorikan adalah jenis penelitian dengan tujuan development oke ini soalnya sederhana simple cuma ketika dianalisis malah dia hanya mendapatkan persentase 24% alhamdulillah soalnya simple tapi tingkat kesulitannya lumayan ya sebenarnya tidak sulit hanya mungkin kurang persentrasi karena yang ditanya adalah berdasarkan tujuan berdasarkan tujuannya berdasarkan tujuan itu ada apa aja gitu kan iya iya karena sekali sebenarnya harus lebih teliti artinya ya pak nah ini ada soal yang kejualan lagi ya silahkan ada soal kedua silahkan adik-adik yang hadir di room ini intensitas alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian semakin tinggi kondisi tersebut berdampak pada masalah kemenuhan kebutuhan pangan masyarakat permasalahan ini mendorong seorang peneliti melakukan penelitian mengenai alih fungsi lahan pertanian juga berdasarkan ilustrasi tersebut ini penelitian yang tepat itu apa ayo ayo silahkan ada yang apakah sudah ada yang menjawab bisa menjawab itu berdasarkan ilustrasi tersebut jenis penelitian yang tepat adalah apa survei kah eksploratif kah komparatif kah eksplanatif kah atau kah eksperimen ayo siapa yang bisa menjawab ini juga soal yang mendapatkan persentase yang siap oh begitu harus lebih tuliti juga ya barbi ya ini soal yang sederhana sekali apakah sudah ada yang menjawab masih bingung sepertinya ini pak intensitas alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian semakin tinggi kondisi tersebut berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat permasalahan ini mendorong seseorang peneliti seorang peneliti melakukan penelitian mengenai alih fungsi lahan pertanian di kabupaten berdasarkan ilustrasi tersebut jenis penelitian yang tepat adalah survei eksploratif komparatif eksplanatif atau eksperimen ayo siapa yang bisa menjawab untuk pilihan soal ini kalau saya mencoba menjawab mungkin boleh ya pak ya kalau tapi kalau misalnya keliru nanti mungkin bisa diperjelas ya oke atau kita tunggu adek-adek kita tunggu adek-adek oke sip kita tunggu ya dipahami baik-baik kalau soal bentuk-bentuk soal cerita seperti ini memang sedikit membingungkan ya pak ya ini kan panjang sekali padahal apa namanya studi kasus begitu ya soal-soal studi kasus begini bisa dicoba di kolom chat iya di kolom chat belum ada sepertinya oke tidak ada oke dilanjut pak berarti pilihan jawabannya apa nanti boleh oh eksploratif oke mungkin bisa dijelaskan pak jadi untuk soal ini itu ada mungkin ketat kuncinya ada pada alih 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 fungsi lahan ya alih fungsi lahan dari pertanian ke manu pertanian jadi dampaknya adalah dampaknya adalah terhadap masalah kemenuhan kebutuhan tangan masyarakat jadi alih fungsi lahan tadi yang dari pertanian pertanian ternyata terhadap pemenuhan kebutuhan tangan masyarakat jadi kita perlu melakukan penelitian yang bersebutnya eksporatif di eksplor gitu ya jadi kita menggali lebih dalam lagi kenapa sih apa alih fungsi lahan itu menjadi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tangan jadi perlu kita eksplor oke menarik sekali pak sebelum masuk ke pembahasan lagi mungkin kita bisa sapa ini adik-adik yang ada di room biar semangat halo adik azmi kemudian budi susanto parida naswa hansen rivalduna pitukulu kemudian ada juga rupanya kak duta rumah belajar dari sumatera utara kakak kamila harahap semuanya tetap semangat belajar ya tetap semangat belajar di rumah kemudian jangan lupa di install aplikasi rumah belajarnya di playstore kemudian cek-cek sumber belajar yang ada di rumah belajar itu ya kak ya ya oke kita lanjut ini kira-kira seperti itu ya kita menjawab soal seperti itu ada lahan apa yang kita berkaitan dengan salah kemenuhan tangan halo 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 pak mauz pak pauzan oke ada soal ketiga ya ini soal yang ketiga masih berkaitan dengan jenis penelitian ini juga soal apa soal-soal yang pernah keluar di WDMK desa pancawarna memiliki sumber daya alam yang melipah terutama bambu dan nanas madu tetapi cara kesejahteraan masyarakat rendah ini hancurni dengan soal dulu ya kan nanti kita jawabannya kondisi tersebut terjadi karena masyarakat tidak mampu mengolah sumber daya alam yang tersebut orang peneliti berindisiatif membantu masyarakat desa pancawarna untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengolah sumber daya alam dan bernilai dua tinggi berdasarkan manfaatnya jenis penelitian yang digunakan adalah silahkan di jawab di kolom chat yuk silahkan berdasarkan manfaatnya jenis penelitian yang digunakan adalah yuk berdasarkan manfaatnya ini sangat bermanfaat iya berdasarkan manfaatnya jadi sekarang ya yang ditanyain jadi semuanya tadi pertanyaannya dari nomor satu nomor dua nomor tiga itu tuh mirip-mirip tapi tapi membingungkan ya jadi yang tadi berdasarkan tujuan kalau sekarang berdasarkan manfaatnya berdasarkan manfaatnya jenis penelitian yang digunakan adalah apa ayo silahkan yang bisa menjawab boleh kolom chat ayo ayo apakah masih bingung kalau masih bingung boleh disini ada ya silahkan ya silahkan kakak kalau masih bingung silahkan ditanyakan kalau sudah tidak bingung lagi boleh menjawab kalau berdasarkan manfaatnya itu evaluation oh kakak tadi menjelaskannya dalam bahasa Indonesia ini dalam bahasa Inggris mungkin bisa dikasih tahu kakak itu evaluation jadi ini ada apa di bedan bahasa ya ada yang ditulis dalam bahasa Inggris ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia misalnya seperti tadi yang saya pelaskan dalam beberapa sumber ditulis dengan kata-kata pengembangan dalam beberapa sumber ditulis dengan kata-kata pengembangan oh kak sudah ada yang mau menjawab silahkan untuk adik Sandi Pamungkas mungkin bisa Pak Denny Afianto di unmute mic-nya untuk Sandi Pamungkas halo Pak Denny Pak Denny Sandi Pamungkas Pak halo adik atas nama Sandi Pamungkas atau dia sudah menjawab di kolom chat mungkin Bu Beranda benar sudah menjawab di kolom chat jawabannya Sandi Pamungkas koneksinya lambat ya oke tidak bisa di unmute oke baik jawabannya adalah apply research katanya benar atau salah Pak silahkan apply research jadi dalam bahasa apa apply research itu kata lain untuk penelitian terapan jadi penelitian terapan itu salah satu bentuknya itu dia bisa langsung bermanfaat bagi orang yang bagi orang yang dikeliling jadi apply research atau penelitian terapan itu dia berdampak langsung jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ada dua ya ada yang dasar dan terapan jadi kalau yang seperti ini karena dia meneliti meneliti tentang sumber daya alam yang melimpah cuman masyarakatnya tidak sejahtera gitu kan jadi sumber daya alam yang melimpah terus masyarakatnya tidak sejahtera terus dia melakukan yang namanya pengelolaan sumber daya alam supaya bisa bernilai dua jadi efeknya atau dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat tadi ada yang dimasukkan dalam kategori applied research atau penelitian terapan oke jadi itu adalah applied research oke Pak silahkan dilanjutkan kembali nah jadi setelah tadi tadi kita membahas apa jenisnya sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah judul judul penelitian oke jadi judul belum kita membuat judul sebenarnya kita harus punya yang namanya apa tema tema ya belum ada judul harus ada tema belum ada tema harus ada masalahnya jadi kita coba kita coba bawa ke dalam penelitian sosiologi jadi penelitian sosiologi kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang terjadi jadi pertama kita harus pekah terhadap permasalahan sosial supaya kita bisa menemukan yang namanya masalah itu macam-macam jadi jangan bayangkan masalah berarti ya kita Pak ya sebenarnya bukan mencari masalah masalah dalam bahasa keilfuan itu adalah ketidak sesuaian antara apa yang kita apa harapan kemudian apa kenyataannya jadi ada ketidak korelasian antara harapan dengan kenyataan kenyataan aduh dalam banget itu itu sudah dapat dikategorikan sebagai masalah saya contohkan tadi di awal itu peran toko masyarakat terhadap kelimelas itu mungkin kita menemukan masalah toko masyarakat tidak ada perannya gitu kan toko-toko informal harusnya dia juga punya peran tidak dilakukan maka kita bisa menemukan maka daripada itu sebenarnya kita sudah menemukan sebuah masalah contohnya seperti itu jadi itu jadi kalau dalam masalahnya itu luas sekali luas sekali jadi kita bicara tentang COVID mungkin kita tempat tinggal kita sebelah rumah dalam lingkup RPRW juga bisa kita menemukan masalah-masalah sosial bisa kita angkat dalam sebuah penelitian membuat menemukan masalah tema dan kembali lagi kepada yang tadi saya bilang di awal itu adalah kemampuan jangan hanya sekedar tertarik kemudian menarik tertarik menarik ingin tapi kita tidak mampu jadi ada kemarin itu salah seorang siswa saya jadi rata-rata guru sosiologi biasanya kalau dia masuk dalam materi dia akan menugaskan anaknya untuk membuat sebuah penelitian yang berana jadi ada siswa saya dia diskusi dengan saya dia akan mengangkat sebuah tema tentang pengemis tentang pengemis ya tentang pengemis jadi saya tanya ke dia kenapa kamu mengangkat tema tentang pengemis pengemisnya seperti apa sih dia bilang pengemisnya itu di jalanan di lampu-lampu merah gitu pengemisnya di jalanan di lampu-lampu merah kemudian dia tertarik untuk meneliti itu jadi saya tanya aku dia kita ini kan sekarang sedang berada di Kabupaten Aduna di Jakarta atau kota-kota besar yang mungkin banyak pengemis 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 jadi jadi kalau kamu meneliti tentang itu apakah kamu akan mendiri pengemis 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 kalau kamu pengemis 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 tidak ada pengemis di sana ya Pak ya malah gak ada yang seperti itu kan jadi mau meneliti yang bagaimana jadi ketika kita melihat sebuah ketertarikan terhadap sebuah kemasalahan kita sesuaikan dengan apakah ketersediaan dari narasun apakah tersedia jangan kita meneliti sebuah masalah sosial kemudian kita tidak bisa menemukan orangnya orangnya tidak ada pengemis di Kabupaten Aduna misalnya yang yang ada di sekitar perempatan merah jadi jangan-jangan hanya kita mengadopsi hal-hal yang kita agak menarik tidak bisa kita kejakan kemudian ada lagi yang datang misalnya kemudian dia menemukan tentang sebuah nelayan asing nelayan asing nelayan asing yang mencuri ikan di Laut Aduna itu penduduknya menarik sekali bagus sekali masalahnya kamunya bisa gak komunikasi dengan nelayan asing iya bedaan bahasa mungkin kan bisa gak kamu berkomunikasi dengan nelayan asing jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan ketika kita sudah mulai untuk membuat sebuah tema atau juga kemudian jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan narasumbernya kita mampu narasumbernya tersedia kemudian juga waktunya waktu narasumber dan hal-hal lain yang teknis harus kita harus dipikirkan harus dipikirkan hal-hal teknis yang bahkan yang sangat kecil pun harus kita pikirkan betul sekali kita kan nanti walaupun sederhana kan langkah-langkahnya udah jelas jika kita mulai mengumpulkan data enggak bisa kan kasihan yang sudah kita bikin susah payah itu kan itu yang terjelaskan kita berjelaskan anak yang ada aneh kan karena tujuan pembelajaran pemilik pertama prosedur dan juga melatih kita itu tadi ya jadi masalah tema dan judul masalah tema dan judul oke temukan dulu masalahnya kebutuhan temanya bak judul oke bukan cari-cari masalah ya susunan dan perhatian korea itu secara sederhana secara sederhana ketika kita membuat judul dia harus mengaitkan dua korea menaikkan dua karyawan jadi ada tibat misalnya pokoknya apa pokoknya pokok masyarakat dengan pemutusan mata rantai COVID-19 jadi ada perang pokoknya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 jadi ada korelasi karyawan yang berhubungan tibat atau mungkin seperti yang saya jelaskan di awal tadi misalnya cowok-cowok dengan motor gedenya berkorelasi dengan interaksinya dengan banyak wanita misalnya jadi ada dua hubungan yang saling terkaitan jadi seperti itu ya jika kita memulai memiliki sebuah judul jadi harus ada harus ada korelasi halo setelah kita menulis judul jadi yang perlu adik-adik ketahui judul itu tidak bersifat apa ya tidak bersifat permanen jadi yang perlu adik-adik ketahui itu tidak bersifat permanen jadi kita baru mulai kemudian kita bikin judul apakah judul tersebut begitu sampai akhir makalanya selesai tidak juga bisa saja jadi bisa berubah-ubah ya Pak ya bisa bisa sangat mungkin sekali untuk berubah cuman jangan makanya sebelah tadi kan harus ada masalah harus ada temanya cuman kalau ada masalah gak akan mungkin berubah kan jadi kalau tema ada masalahnya berubah itu berubah semua penelitiannya iya berubah semua jadi kalau judul bisa saja kita mungkin ketika kita meneliti peran toko masyarakat di tempat kita terhadap keputusan covid-19 kita menemukan ternyata yang paling bikin masalah itu ternyata tokonya preman ini gitu kan nah jadi bisa kita fokuskan kepada premannya aja tokonya gitu atau mungkin yang paling berperan misalnya tokoh agamanya mungkin kita bisa fokus apa kita saja nanti dalam penulisan kata-kata kata-kata demi katanya itu bisa yang tema dan masalah awalnya jangan berubah judul boleh berubah tapi tema dan masalah awalnya tidak boleh berubah berubah kira-kira seperti seperti itu gambarannya jadi judul itu maksud saya berubah bukan berubah total juga mungkin ada kata-kata yang kurang pas oke betul mungkin ada konsep yang kurang pas ini kita berubah maksud itu bukan berubah yang total ada perubahan dalam beberapa kata berikutnya adalah setelah kita ketemu masalahnya ketemu temanya ketemu judulnya namunilah kita melakukan yang namanya identifikasi rumusan dan batasan masalah identifikasi rumusan dan batasan masalah jadi identifikasi rumusan batasan masalah jadi yang pertama itu yang pertama itu adalah identifikasi identifikasi jadi identifikasi ini nanti ini kita mau lebih bagus dalam sebuah hasil penelitian itu kita perlu melakukan yang namanya survei awal observasi awal membaca literatur itu perlu gunanya untuk apa gunanya untuk menambah keawasan kita terhadap masalah yang akan kita akan jadi kalau kita sudah observasi awal survei awal dan membaca literatur tidaknya kita akan mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi tentang apa yang akan kita melihat tadi contohnya gini contohnya kita akan melihat tentang toko apa tadi toko masyarakat nonformal tadi ya terhadap pemutusan mata rantai COVID-19 jadi toko masyarakat tadi ya ya literatur apa sih yang perlu kita baca peran tokoh nonformal perlu baca tentang literatur tentang seperti apa sih peran mereka apa sih dampak dari berapa jauh kita perlu juga membutuhkan bahan bacaannya bahan bacaan yang tidak harus persis sama dengan tidak harus persis sama dengan judul kita berkaitan karena kita berbicara tentang peran pemutusan yang tokoh yang nonformal itu kita harus tahu apa sih perannya bukan kita harus langsung cari pengetahuan tentang tokoh masyarakat dengan COVID-19 tidak harus seperti itu juga karena kita nanti kan akan membatasi penerbitan kita di lokasi kita akan berbeda kemudian observasi awal observasi itu maksudnya adalah pengamatannya mengamati mungkin bolehlah penerbitan kalau kita mendidih tentang tokoh agama cobalah harga seminggu di masjid bisa 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 ini gitu ya atau survei awal kira-kira kita dalam penerbitan masalah itu menama wawasan jadi tujuannya itu adalah menambah wawasan survei awal tadi ya Pak terkait dengan masalah yang akan kita ambil sampelnya tadi ya itu sekali kita perlu menambah wawasan kalau ini satu lagi titiknya nih adik-adik di rumah itu mau melakukan masyarakat tentunya ada masalah kita itu sebisa mungkin mencari literatur yang baru oke literatur yang baru maksudnya literatur yang baru jangan yang cedul-cadul 20 tahun kebakar oke berarti ada batasan tahunnya ya sebenarnya sih dalam dalam sosiologi itu gak ada seperti itu gitu ya gak ada cuman kalau mau bagus lebih apa ya punya waktu lebih gitu kan gak ada salahnya kan ada searching juga lihat tahunnya tahun berapa tahun 2017 misalnya kan 2018 itu masih kalau ada pilihan kalau ada pilihan ya pakai yang apa-apa jangan sampai kayak saya tadi kan kayak saya tadi itu SMP juga bikin 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu penelitiannya kacang hijau 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 kacang kebelnya mungkin kemudian yang berikutnya adalah rumusan rumusan masalah ini biasanya dalam bentuk kalimat hanya jadi rumusan masalah itu setelah kita identifitas masalah ini setelah kita punya banyak wawasan kita menemukan hal-hal baru baru itu kita rumuskan masalahnya jadi kalau sering saya sampaikan kepada anak-anak apa siswa saya itu ya enggak usah yang yang panjang yang banyak-banyak lah cukup satu aja apa sih permasalahnya aku aja cukup lah untuk menyusun sebuah kalimat tanya jadi kalimat tanya itu seperti mengungkap hubungan antara variable tadi mengungkap antara variable tadi misalnya kalimat tanya tidak dimulai dengan kenapa mengapa gitu ya pak ya ya boleh sebenarnya kalau saya mengarahkan ke kembali lagi ke kembali ke jenisnya itu jenis penelitian yang di awal tadi oh iya betul iya kembali lagi ke sana kita mau menggunakan kata-kata apa kalau yang mau segel dan sederhana mungkin bisa dengan kata-kata hubungan antara sorkok informa agama terhadap penutusan penumparan COVID-19 gitu misalnya ya di desa Bukavirus misalnya oke berarti pakai nama daerahnya ya tempat kalau tempat itu kita masukkan juga ya jadi soalnya penelitian sosial itu kan sangat terbatas dengan tempat kalau kita tidak memasukkan tempatnya beda tempat beda kasus beda tempat beda cara sosial itu sangat fleksibel nanti bisa juga kita batasi dalam batasan masalahnya jadi yang penting dalam hubungan antara hubungan sebab akibat tadi itu untuk rumusan masalahnya berikutnya itu adalah batasan jadi batasan itu sangat penting dalam dalam merancang sebuah pendidikan sejajah umur sosial itu sangat terikat dengan ruang dan waktu kalau saya boleh berkata alaynya gitu ya sangat alaynya terikat ruang dan waktu ya terikat ruang dan waktu karena yang namanya masyarakat yang namanya individu hari ini bilang iya besok bilang enggak dalam hatinya suka ngomongnya enggak manusia jadi sangat terikat sekali dengan ruangan waktu jadi kita perlu batasi misalnya tahunnya 8 lokasinya dimana lokasinya dimana tahunnya 8 kemudian kita batasi juga dalam batasan masalah itu misalnya kalau kita menggunakan konsep tentu boleh kita batasi di batasan masalah gunanya apa gunanya supaya penelitian kita itu tidak ngampang ini sudah melancur ke sana ini kita bikin sebuah titik titik fokus atau benak merahnya dimana bisa saja kita batasi waktunya kita batasi konten konten kita bisa batas tinggal dia tidak kemana-mana pembahasan lebih ajak dan lebih fokus tidak melebar kemana-mana begitu ya melebar kemana-mana jadi sampai disitu sebenarnya kita sudah melewati tahap-tahap awal di daerah-daerah lain juga menyuruh kita membuat laporan kita ketemu temanya kita ketemu identifikasinya umusannya dan batas kita membuat sebuah rumah sudah fontasinya desainnya tidak jadi kita di eksekusi saja jadi seperti itu jadi untuk yang berikutnya adalah teori dan hipotesis kalau teori ini teori bisa juga kita kita ambil dalam teori teori sosiologi yaitu kita ada di materi awal materi awal kelas 10 awal kelas 10 meter 1 disuguhi tokoh-tokoh sesuatu 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 autoskoll kita bisa menggunakan teori lain kita boleh tapi kalau saya sarankan kepada sesuatu saya gunakan teori yang gampang-gampang saja menggunakan tokoh-tokoh yang umum dalam sosiologi yang kalau protesis ini sebenarnya dalam penelitian itu jawaban sementara apakah sudah terkaitan antara terkaitan sebab akibat antara Korea Perifis tidak untuk menggambarkan ada keterkaitan banyak mungkin yang lipotesis bisa disampingkan dulu sampai di teori itu sudah bagus kita punya matalah kita punya bermak kita punya bugul kemudian kita juga punya teori yang sangat lengkap sekali teori misalnya apa kita bicara tentang toko masyarakat tadi toko nonformal kita bisa gunakan teori-teori dari peran teori tentang status kita gunakan teori-teori tentang menggunakan interaksi di saat kita gunakan begitulah langkah awal kita dalam membuat sebuah penelitian ketika sudah sampai pada tahap ini sebenarnya itu sudah tahap teori dan hipotesis sebenarnya itu sudah ada ibaratnya kita sudah punya grand design tinggal eksekusi saja itu sederhana sekali mulai dari masalah kemah 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 teori hipotesis selesai kita eksekusi saja jadi mungkin dari materi yang disampaikan disampaikan jadi harus diharapkan kalau adik-adik sudah bisa dikerjakan ide-ide penelitiannya tadi juga sudah bisa dikankan makanya untuk peran keluarga maupun antara sama tadi kan itu sudah bisa dilakukan jangan ambil jangan bayangkan penelitian sosial dalam sosial di kelas bulan itu seperti tesis-tesis yang dibuat oleh yang berat-berat begitu ya kita gak bisa semarangan bikin identitas sesimpel itu kan yang simple-simple saja dari cara-cara sederhana itu kita sudah mengikuti kaedah yang penting desainnya dulu berdasarkan kaedah yang bukan mengarah indah juga dari yang ada di room hari ini adik-adik adik-adik jadi itu tadi pembahasannya ke Pak Buzan mengenai loncangan penelitian kalau ada yang ditanyakan saya juga mau nampilkan soal silahkan sebelum menampilkan soal ada yang ingin ditanyakan silahkan Pak kita melihat soal adik-adik yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Pauzan mengenai rencana penelitian ini ada di kolom chat yang komen sebentar saya cek tadi katanya Sandi Pamukas itu mau bertanya koneksinya sangat lambat jadi diketik silahkan untuk Sandi Pamukas bila ingin bertanya tidak mesti harus menggunakan suara silahkan diketik saja di kolom chat sebelum memberikan soal ini Pak kalau adik-adiknya tidak mau bertanya saya penasaran ini dari tadi saya ingin bertanya mengenai materi ini silahkan berhenti jadi gini saya kan basic saya itu adalah ini ilmu sains ya fisika ya nah apakah sama ini penelitian dalam sosiologi ini dengan kalau kita melakukan penelitian secara saintis yang berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan tadi itu pertanyaan saya ini Bruna ya untuk secara saint itu untuk secara sosial itu ya jadi sebenarnya sih beda sebenarnya ya dalam apa dalam dalam kerangka siswa SMP dan SMA biasanya penelitian yang mereka bikin itu prosedurnya itu sepertinya hampir sama prosedurnya itu hampir sama yang saya baca laporan mereka tentang hijau tadi itu jadi itu sebenarnya hampir menggunakan kaedah yang sama jadi ada ada masalahnya kemudian ada ada temanya ada judulnya kemudian ada 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 masalahnya dan juga ada mengetahkan masalahnya sebenarnya ketika dia berbicara tentang pertumbuhan kacang hijau dia itu kan juga sudah membatasi masalahnya sebenarnya jadi secara sederhana itu tapi kalau kita merujuk melihat kepada penelitiannya yang sudah masuk ke jalur itu jauh berbeda lain dengan umum sosial itu oke sip udah ada yang mau jawab ini contoh soalnya aja belum dibacakan contoh soal yang nomor 4 silahkan pak ada ada jawab ya siapa yang jawab iya ada yang sudah menjawab adik kita Pauli 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 menjawab itu sebentar katanya katanya yang paling berperan adalah orang tua yuk betul atau tidak silahkan kita coba yang lain ada yang jawab yang lain ada yang bertanya malu-malu oke kita coba dulu ya sebelum kita coba sebelum kita ke yang bertanya jawab dulu soalnya ya oke sip nah jadi Rina Rina melakukan penelitian dengan topik tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan kemajian media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisah tanpa di gaya youtube penggunaan media sosial yang berlebihan diangkat menekan kekanduan bagi sebagian penggunanya kemajian yang menghabiskan waktu hanya sekedar mengikuti pertempangan berita dan adek status melalui media sosial media sosial mereka menjadikan media sosial sebagai realitas baru yang jadi penyanyi adalah pengusaha masalah yang tepat apa pengusaha masalah yang tepat apa dari ilustrasi atau gambaran di atas kalau kita jadi ada beberapa hal yang menjadi apa kata kuncinya itu kata kuncinya itu adalah bagaimana media media sosial media sosial itu sudah menjadi realitas baru dalam kehidupan kemajian seperti yang ada di soal soal tadi ya jadi kalau seandainya adek tadi menjawab yang A siapa yang paling berperan untuk mengawasi remaja ketika mengambil media sosial ini pertanyaan yang cukup bagus masalahnya ketika kita kaitkan dengan ilustrasi ya agak tidak sesuai dengan ilustrasi soal oke sip sehingga jawaban yang lebih tepat adalah sehingga jawaban yang lebih tepat yang D yang D mana pengaruh penggunaan media sosial dalam daya hidup para maja seperti apa sih daya hidup maja yang menggunakan media sosial itu baru dia sesuai dengan ilustrasi dari soal karena dia sudah menjadi sebuah perintah satu dalam hidupnya remaja jadi kita harus fokus kepada ilustrasi soalnya mungkin kalau kita baca omisannya dari A, B, C, E dan B itu betul semua betul semua cuman apakah dia berkaitan dengan ilustrasi soalnya apa enggak kita harus kaitkan dengan ilustrasi soalnya oke oke jawabannya untuk soal yang nomor 4 ini begitu ya Pak Rulian ya jadi jawabannya adalah yang oke Pak Pauzan ya ada pertanyaan dari adik kita Sandi Pamungkas pertanyaannya adalah sebetulnya dia beliau dari Natuna ini dari Natuna sebetulnya setelah hasil yang didapat dari kita membuat penelitian sosial ini apa ya Pak katanya dia pernah ikut Elkir kemudian NYIA ya tapi saya masih bingung kalau karya tulis ilmiah kan ada alatnya kalau penelitian sosial apa begitu silahkan dijawab Pak ini pertanyaan yang cukup bagus bagus sekali pertanyaan jadi di awal tadi saya sempat menjelaskan manfaat dari penelitian itu ya ada dua manfaatnya ada yang dasar ada yang terapan apa sih hasil akhir dari penelitian ini jadi penelitian ini kita yang namanya ilmu sosial ya enggak ada produknya ada produknya seperti apa misalnya kita bikin alat kalau ada produknya itu bisa dirambah bisa dipegap bisa didemonstrasikan ada produk nyatanya begitu ya ada produk nyatanya kalau disini enggak ada universitas tidak ada cuman manfaatnya apa manfaatnya ketika kita memiliki mungkin kalau manfaat di SMI manfaatnya di kehidupan nyata manfaatnya di kehidupan nyata hasil penelitian itu biasanya menjadi menjadi bahan referensi bahan referensi untuk membuat sebuah kebijakan publik hasilnya itu dalam penelitian itu memiliki apa hasilnya itu nanti digunakan untuk menjadi referensi siapa yang pakai ya yang kebijakan pemerintah jadi hasil-hasil penelitian itu sebenarnya bermanfaat bagi orang-orang yang berkebijakan jadi jangan sampai salah karena sudah ada hasil penelitiannya sudah ada fakta-faktanya tidak ada gambaran detail tentang contohnya seperti ini kita coba contoh yang nyata misalnya kita berbicara tentang begal hari ini begal itu dia tidak hanya sekedar nyopet dia tidak nyopet tidak nyuri tapi begal tiba-tiba nyerang orang pakai senjata pakai senjata tajam jam 2 malam itu ada beritanya jam 2 malam dia nyerang orang tidak tahu sebab atau apa-apa duri pun tidak terus motifnya apa itu perlu dikritik salah satu penelitian para sosial orang itu adalah mereka itu sebenarnya sedang menunjukkan kalau mereka itu punya keberadaan eksis punya keberadaan atau eksis jadi mengapa sih terjadi hal seperti itu tiba-tiba ada sekelompok anak seperti itu nah itu kan perlu penelitian betul penelitian apakah dia tiba-tiba muncul ke anak seperti itu kan enggak juga pasti ada rentetan rentetan kita lihat dulu juga bagaimana bagaimana dia di dalam keluarganya bagaimana dia mendapatkan pilihan norma di dalam keluarga bagaimana dia mendapatkan pilihan norma di lingkungan sekolah di lingkungan masyarakat itu kan panjang sekali itu hingga dia bertindak seperti itu kan itu butuh penelitian kalau orang enggak enggak punya bahan penelitian mereka yaudah mereka buat salah tangkap besok sama lagi tangkap lagi cuman tidak menyelesaikan masalah betul jadi itu perlu penelitian yang sangat panjang sekali para ilmu-ilmu sosial itu harus bekerja seperti itu dia ungkap apa sih angkat masalahnya dari mana masalahnya banyak sekali salah yang bisa dikaji dalam ilmu-ilmu sosial itu bukan apa ya biar orang yang punya power dalam membuat kebijakan itu enggak salah jadi enggak salah atau enggak salah antisipasi dia punya cara yang lengkap untuk membuat sebuah kebijakan kebijakan betul ya begitu ya Sandi pamungkas untuk jawaban yang diberikan oleh Pak Pauzan mudah-mudahan dipahami oke Pak Pauzan silahkan dilanjutkan kita masih punya waktu 9 menit lagi menjelang jam 2 untuk selanjutnya selanjutnya saya akan kasih kuis ya oke kasih kuis dan semoga yang gabung VIKON hari ini bisa bisa bermain quiz ayo adik-adik sahabat rumah belajar yang ada di room ini bersiap-siap untuk mengikuti kuis dari Pak Pauzan di rumah belajar ke Pulauan Riau nah di kolom chat itu sudah saya share juga itu adalah link evaluasi untuk kegiatan VIKON hari ini adik-adik silahkan di klik kemudian di isi ya oke Kak gimana ini saya share script oke jadi silahkan yang sudah melihat melihat quiznya silahkan join di quiz.com joinmyquiz.com kita coba bermain quiz menjawab soal-soal yang kita ringan Pak ayo siapa yang ada di room silahkan kita buka quiznya kemudian masukkan ID-nya ID-nya adalah 89 58 34 kemudian klik mulai ada berapa soal ini Kak 10 soal yang 10 soal mengenai pembahasan yang tadi ini adalah evaluasi apakah kalian memahami dengan baik apa tadi yang telah dibahas oleh Papa Uzen kali lagi nomornya adalah 89 58 34 oke armando sahat sudah masuk sudah masuk ya jangan lupa di tunggu tambahin ada Azmi ada Manis Manis Pak Nama Kucing Ayo kita tunggu Sandi Pamungkas tadi kemudian ada Parulian Faridah Faridah Naswa Faridah Naswa tetap harus ada masalah ya Armando itu parulian sebuah lagu harus ada masalah apa itu lagunya harusnya aku yang disana kalau enggak ada masalah enggak enak oh gitu harus ada masalah dulu baru-baru ya baiklah yuk kita sudah ada empat orang di dalam si Purnomo oke Moji Purnomo siswanya ya Pak ya kalau Pak Valzan sendiri di sekolah mengajar sosiologi kelas 10 kelas 11 kelas 12 single factor berarti dulu waktu saya baru jadi guru malah 3 maaf 4 maaf saya juga bingung masuk kemana tapi basicnya memang sosiologi apa kita mulai saja akhirnya masuk juga kita tunggu beberapa menit lagi pak kalau kelewat kalau kelewat gimana ya boleh enggak apa-apa apa ya kelewat sedikit enggak 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 iya diingatkan diingatkan lagi ya sambil yang menunggu pemain lain masuk diingatkan lagi ada link evaluasi di kolom chat silahkan diklik kemudian diberikan evaluasi kalian terkait dengan Vicon hari ini kemudian jangan lupa install aplikasi rumah belajar di gawainya untuk bisa belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja oke kayaknya teman-teman ya Oke sip kita mulai ya mulai aja ya bersiap ya kita doakan semoga adik-adik kita yang enggak saya gembira ya oke sudah mulai selamat menikmati 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 kita tunggu dua orang lagi Terima kasih Udah full disini, pertanyaannya gak ada lagi Jadi Dan pemenangnya adalah Muji Purnomo Selamat Saya satu langkah di bawah kamu Selamat untuk adik kita Muji Purnomo Ini keren sekali ini Kayaknya calon-calon sosial Kalau saya lihat dari hasil kuisnya ini cukup bagus ya Bagus karena gak ada yang benar-benar salah Banyak betulnya daripada salahnya Mungkin apa yang kita dapatkan hari ini Saya berharap ada adik-adik yang masih bergabung di ekonomi Bisa memulai membuat sebuah Ancangan penelitian yang minimal ya Terima kasih tadi itu sebenarnya itu sudah sebuah desain Yang bisa digunakan gitu ya Jadi kita sudah bisa memulai Untuk menerjakan sebuah penelitian sosial Mungkin itu ya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bisa Menerjakan tugas Mungkin Kemudian juga Terima kasih Kalau ada yang kurang-kurang Jadi saya minta maaf Maaf kalau ada yang kurang-kurang Karena kita nanti ada Materi sisiologi lagi Kita akan coba Nyambung ya Dalam Bagaimana Populasi Bagaimana seluruh wadah Ada kesempatan lagi Nanti kita akan bahas Saya ucapkan terima kasih Terima kasih kepada Siang hari ini Khususnya kepada adik-adik Yang ada Anak-anak Kalian berada Terima kasih Semoga Besok Bersambung lagi Bersambung 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 Jadi satu Pesan dari Dari Kakak ya Jadi Apa itu pesan Stay at home Nah ini Stay at home Jadi kita semua bisa jadi pahlawan Dengan cara rebahan di rumah Jadi kaum rebahan Jadi apa Hero dari rebahan Jadi itulah ya Jadi kita harus Bersama-sama ya Memutus Mata rantai itu Saya harap Adik-adik yang masih muda-muda Energinya berlebih ini Harap menahan diri Adik-adik ya Semoga Negara kita Warga Indonesia Jadi berikan kemudahan Jauh lah Tidaknya ya Wabah itu dari Negara kita Semoga kita semuanya selamat ya Jangan lupa Kirimkan doa Untuk Pahlawan medis kita Bantu juga Bantunya dengan cara apa ya Di rumah kita lah Di rumah Di rumah ya Jadi adik-adik ya Sekian dari saya ya Adik-adik ya Semoga tempat manfaat Saya kembalikan kepada Baik Terima kasih Kak Pauzan Atas materi pagi ini Yang luar biasa sekali Mengenai Rencana penelitian sosial Jadi adik-adik Seperti tadi yang sudah disampaikan Tetap di rumah Tetap jaga kesehatan Tetap semangat belajar di rumah Ada link yang harus kalian isi Di kolom chat Untuk evaluasi TIKON hari ini Kemudian Jangan lupa install aplikasi Rumah Belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Terima kasih atas Materi yang keren sekali Kak Pauzan Sampai bertemu lagi Adik-adik Besok Di jam yang sama Di TIKON Jenjang SMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Dikembalikan kepada Kak Denny Afianto Sebagai host Baik Terima kasih Ibu Dona dan Pak Pauzan Ya berganti Berganti terlebih dahulu Baik Sayang akan menutup Untuk sesi yang terakhir Dan merupakan sesi Terakhir Memang sesi terakhir Untuk hari ini Terima kasih Kami ucapkan kepada Ibu Dona dan Pak Pauzan yang telah Mengikuti materi Di program Sapa Duta Rumah Belajar Di sesi 3 ya Pada 2 April Tahun 2020 ini Nah baik untuk Sahabat Rumah Belajar Sekalian Apabila ada pertanyaan Mungkin yang ingin Ditanyakan langsung Dengan Pak Pauzan Mungkin ada nomor kontak Yang bisa dihubungi Pak Bisa di 0812 0812 Dicatat adik-adiknya 0812 67 68 60 68 Saya ulang ya 0812 67 68 05 50 Baik Teman-teman Sahabat Rumah Belajar Yang ingin menghubungi Pak Pauzan Untuk bertanya-tanya Secara langsung Bisa menghubungi beliau Di nomor 0812 67 68 05 50 Baik Dan kami ucapkan Terima kasih kepada Sahabat Rumah Belajar Yang telah Mengikuti kita Dari sesi pertama Dari jam 7.30 Tadi hingga Jam 12 Waktu Indonesia Barat Siang ini Terima kasih Atas semua Perhatian Dari teman-teman Sahabat Rumah Belajar Dan jangan lupa pula Untuk tetap mengikuti Program Sahabat Duta Rumah Belajar Yang Pastinya Di setiap harinya Akan diisi oleh Materi-materi Yang berbeda nih Dan untuk Kelas yang berbeda pula Dan tentunya Dengan Duta Rumah Belajar Yang tersebar Di seluruh Indonesia Dan Kalau begitu Saya pamit Saya beserta Rekan saya Mas Denny Kami berdua juga Pami tundur diri Terima kasih Atas bersamaan Teman-teman semua Jangan lupa Untuk tetap Stay di rumah Belajar Bersama Rumah Belajar Karena Rumah Belajar Bisa Diakses Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Baik Saya akhiri dengan Nabila TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam